Nah setelah itu kita lihat untuk di halaman ini di halaman 82 kita lihat hasil outputnya Nah di hasil outputnya kita lihat di hasil uji koefisien nah berarti disini nih di koefisiennya ini Jadi uji disini ada jumlah sales terus beta signifikansi nah disini dikatakan bahwa di rangka-rangka nomor 11 Itu keputusan hasil uji glasher dengan melihat output tabel koefisien dan menggunakan kriteria sebagai berikut Jika signifikansi itu lebih dari 0 maka tidak terjadi heterokedastisitas Dan jika signifikansi lebih kecil dari lebih kecil apa lebih besar itu maka tidak terjadi heterokedastisitas Jika lebih kurang dari 5% maka terjadi heterokedastisitas Nah disini mungkin saya ini ada kendala bahwa disini kok hasilnya itu hasilnya itu benilai signifikansinya 0 ya Nanti kalau mungkin nanti ada yang mungkin langkah yang prosedur yang dilewati tapi pada dasarnya ini sesuai dengan di halaman 82 ini Signifikansinya itu 99,0 dan itu koefisiennya konstannya atau A nya Kalau untuk jumlah salesman itu diperoleh 0,545 dan untuk jumlah outlet itu 0,972 Jadi disini 0,545 terus disini 0,972 Jadi dikatakan bahwa lebih dari 5% sehingga data tersebut tidak heterokedastisitas Jadi datanya itu sesuai dengan uji glasher maka data tersebut tidak heterokedastisitas Kemudian di bawah di tabel bawah di halaman 82 itu penjelasan dari tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi untuk variable sales adalah 0,545 Sehingga di atas itu 5% dan variable jumlah outlet itu 0,9 nilainya 0,972 atau lebih besar dari 5% yang berarti tidak terjadi heterokedastisitas Selain dapat menggunakan glasher uji yang lain adalah uji PAK Ada pun langkah-langkah dari uji PAK adalah sebagai berikut Jadi pertama buat residu UI nya Kan dari proses regresi ini kuadratkan nilai residu tersebut Kemudian tiga hitung nilai logaritmanya natural dari residual tersebut LN Nah ini penggunaan LN ini bertujuan ketika data semisahkan ya Untuk menyamakan kan ada misalkan data jumlah Jumlah kan bentuknya 123 itu kan nominal Berbeda lagi kalau data penjualan kan bentuknya RP Sehingga agar menyamakan satuannya itu kita akan meng-learn LN LN untuk di penjualannya contohnya itu Nah disini kan hitung nilai logaritmanya natural dari residual tersebut LN U2I Oke untuk residualnya ini Agar menyamakan satuannya Kemudian empat adalah regresikan variable bebas yang ada Dengan nilai logaritmanya natural residual tersebut Yang kelima adalah berdasarkan nilai signifikansi Pada hasil regresi diambil kesumpulan Apakah masih terjadi heterokadastisitas atau tidak Nah jadi kita bisa caranya adalah Kita membuka Membuka data Disini Oke disini Kita ini anggap saja ini tidak ada Yang ada data ini Kalau kita ingin melakukan uji Uji setiap uji itu Datanya itu di close dulu Jadi input di close Di save dulu outputnya Kemudian diulang lagi Oke agar nantinya Tidak akan mempengaruhi hasilnya Sebenarnya seperti itu kan Nah disini coba saya Coba saya lakukan Ini saya keluarkan saja ya Jadi Agar data tersebut nanti tidak terjadi error Ini kan tadi error Ini saya keluarkan dulu saja Saya ulang lagi Oke saya ulang lagi Untuk uji Yang keempat Yang ketiga adalah uji pack Begitu Saya ulang lagi Saya ketik dari awal Agar terjadi Tidak terjadi error Oke menunggu Oke Nah ini kita tuliskan tadi Jumlah cell Kita ulang Jumlah cells Jumlah Outlet Penjelahan Kemudian Setelah itu kita copy paste Untuk datanya Nah Kita sudah Kita kemudian Akan lanjutkan Nah seperti gambar itu kan Kita Hilangkan desimal Desimalnya ya Seperti di gambar halaman 83 ini Dan kita akan membuat Regresi Untuk buat nilai residu Dari proses analisis Regresi Caranya adalah Kita klik untuk Analyze Regresi Regresi Kemudian Pilih linier Kemudian Untuk selanjutnya Di halaman 84 itu Masukkan Klik save Langsung save Kita masukkan dahulu Masukkan dahulu Variable nya penjualan Kedependent Sales Ini harus urut Jangan sampai outlet dulu Nanti akan berpengaruh Karena Yang pertama kali di input Adalah X1 nya dulu Oke Kemudian kita langsung Klik save Klik save ini Pilih yang Residu Residu Under Under Ini Kemudian kita Continue Kita klik Oke Nah kita lihat dulu Untuk Data di sini Apakah sudah Nah Res1 Ini sesuai Di halaman 85 Jadi Perlu kita keluarkan lagi Jadi Membuka Apa Membuka Programnya Programnya lagi Untuk melakukan setiap Uji tadi Karena agar tidak error Seperti itu Nah disini Untuk 85 ini Berarti Proses Isal I Mendapatkan nilai Kuadrat residual Uji Kuadrat I Sudah Sudah ya Ini Res1 Ini Jadi Kemudian Adalah Buat Variable U2 I Dengan Membuat Rumus Pada Numeric Expression Jadi Caranya Adalah Kita Melakukan Transform Transform Membuat RS2 Kita Membuat Transform Kita Compute Kita Tuliskan Disini Adalah RS2 Sesuai Di Halaman Ini U2 I Kita Tuliskan U2 I Kemudian Kita Masukkan Under Ini Masukkan Ini Under Sini Masukkan Nah Ini Kemudian Dikuadratkan Fungsi Kuadrat Ini SPSR Menggunakan Bintang Bintang Dua Bintang Kemudian Di Dua Dan Setelah Itu Kita Klik All Kita Klik Yang Kemudian Klik All Kemudian Kita Pilih Yang Ini Langsung Oke Saja Nah Sehingga Muncul U2 I Seperti Seperti Yang Digambar Yang 86 Kemudian Logaritma Natural Nilai Residual Dari U2 I U Kwadrat I Tersebut Melalui Menu Transform Dan Compute Jadi Sudah Kemudian Yang Digambar 4.33 Ini Berarti Sesuai Dengan Ini Proses Menentukan Logaritma Natural Pada Nilai Residual U2 I Buat Variable L Learn Untuk Underscore U2 I Dengan Membuat Rumus Pada Numeric Expression Jadi Kita Juga Lanjut Lagi Menggunakan Menu Transform Compute Disini Kita Menggunakan Learn LN Underscore Kemudian Kita Masukkan Menu U Ini Kita Masukkan Kita Ini Hapus Ini Masukkan Di Numeric Expression Tapi Kita Buat Ini Depannya LN Dalam Kurung Nah Ini Kita All Saja Kemudian Kita Klik OK Kita Lihat Ada LN U2 I Di Data View Ini Sesuai Dengan Halaman 88 Seperti Itu Nah Langkah Terakhir Lakukan Proses Analisis Regresi Dengan Variable Terikatnya Adalah LN U2 I Dan Variable Bebasnya Adalah Jumlah Salesman Dan Outlet Kita Lakukan Uji Regresi Kita Uji Regresi Analyze Regresi Linear Kemudian Kita Masukkan Disini Ini Dikeluarkan Diganti Yang LN Kuadrat I Kemudian Disini Kita Ini Sama Untuk Salesman Dan Outlet Tidak Kita Rubah Cuma Yang Kita Rubah Adalah Dependent Ketelah Proses Analisis Regresi Dilakukan Akhirnya Untuk Mengetahui Apakah Asumsi Klasik Kritero Kedastis Terepon Atau Tidak Maka Dapat Dilihat Pada Tabel Koefficient Kita Save Ini Sudah Benar Sehingga Langsung Kita Oke Saja Oke Nah Kemudian Muncul Output Seperti Ini Nah Di Koefficient Ini Sesuai Dengan Yang Di Halaman 89 Hingga Di Halaman 89 Ini Termasuk Tabel Ujipak Jadi Ujipak Untuk Heterokedastisitas Jika Nilai Signifikansinya Lebih Besar Dari 0 Berarti Yang Ini 0,05 Maka Tidak Terjadi Heterokedastisitas Dan Jika Nilai Signifikansinya Lebih Kecil Dari 0,5 Maka Terjadi Heterokedastisitas Berdasarkan Dari Tabel Ini Berarti Jumlah Sales Nilainya 0,524 Berarti Lebih Dari 0,05 Dan Juga Untuk Jumlah Output Lebih Dari 0,714 Lebih Dari 0,05 Sehingga Dapat Dikatakan Bahwa Melalui Ujipak Ini Maka Data Tersebut Tidak Terjadi Heterokedastisitas Seperti Itu Untuk Untuk Itu Yang Ke Uji Heterokedastisitas Kemudian Yang Kita Lakukan Lanjut Lagi Adalah Uji Multikolinialitas Oke Wah Uji Nah Ini Output Kita Simpan Dulu Kita Keluarkan Daripada Nanti Error Ini Kalau Disave Yes Saya Tidak Disave Jadi Kita Ulang Lagi Setiap Uji Kita Akan Kita Membuka Yang Baru Sehingga Tidak Terjadi Error Nah Kita Ulang Lagi Ini Yang Ketiga Adalah Uji Multikol Linearitas Oke Sabar Menunggu Oke Kita Masukkan Kembali Datanya Ini Jumlah Sales Oke Kita Untuk Melakukan Uji Statistik Ini Memang Dibutuhkan Kesabarannya Jadi Apabila Terjadi Nanti Seperti Saya Tadi Ada Kesalahan Karena Menggunakan Data Yang Sama Untuk Setiap Uji Itu Mungkin Akan Mempengaruhi Hasil Outputnya Sehingga Akan Error Seperti itu Jadi Untuk Solusinya Adalah Ketika Sudah Keluar Output Untuk Setiap Uji Kita Diwajibkan Untuk Mengeluarkan Kita Meng-save dulu Terus Kita Keluarkan Terus Kita Uji Ulang Kita Masukkan Input Ulang Seperti itu Agar Tidak Terjadi Error Oke Kita Data View Kita Masukkan Datanya Nah Oke Kita Masuk Ke Uji Multikolinialitas Kemudian Untuk Uji Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Apakah Hubungan Diantara Variable Yang Memiliki Memiliki Masalah Gejala Multikolinialitas Multikorelasi Atau Tidak Multikorelasi Adalah Korelasi Yang Sangat Tinggi Terjadi Pada Hubungan Diantara Variable Bebas Langkah-langkah Analisis Multikolinialitas Sebagai Berikut Jadi Ketika Misalkan Nilai Multikolinialitas Ini Tinggi Maka Regresinya Terlalu Tinggi Maka Dilakukan Uji Multikolinialitas Caranya Adalah Pertama Kali Adalah Analyze Kemudian Pilih Regresi Kita Pilih Linear Nah Kemudian Di Halaman 81 Ini Kita Masukkan Variable Sesuai Dengan Apa Sesuai Dengan Urutan Kemudian 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 Kita Klik Di Statistiknya Nah Statistiknya Ini Estimasinya Dihilangkan Yang kita Klik Adalah Model Fit Dan Kolinerita Diagnostik Oke Kemudian Continue Setelah itu Hasil dari Output Ini Diperlihatkan Di tabel 4 6 Berarti Kita Langsung Saja Ini Save Ini Tidak Oke Ini Berarti Langsung Saja Tidak Melakukan Disave Ini Tidak Residu Jadi Langsung Saja Di Oke Kita Lihat Di Koefisien Koefisien Kolineritinya Nah Sebesar 3,381 Nah Ini Berdasarkan Tabel Uji Multikolinitas Tersebut Maka Dapat Diambil Kesimpulan Apakah Variable Bebas Itu Saling Berkolerasi Multikol Atau Tidak Hal Ini Dapat Dilihat Dengan Mendasarkan Pada Kriteria Sebagai Berikut Jika FIF Nya Itu Lebih Kecil Dari 10 Atau Nilai Tolerans Ini FIF Itu Lebih Dari 10 Dan Tolerans Itu Lebih Besar Dari 10 0,1 Maka Tidak Terjadi Multikol Di Sini Jika Disamping Itu Jika Nilai FIF Ini Lebih Besar Dari 10 Atau Nilai Tolerans Lebih Kecil Dari 10 Maka Terjadi Multikol Multikol Itu Ada Berbagai Variable Independent Ini Kan Di Contoh Ini Hanya Dua Variable Independent Berbeda Lagi Kalau Kita Menggunakan Lima Variable Atau Empat Variable Itu Kita Bisa Mengecek Apakah Variable Yang Digunakan Itu Yang Independent Saling Mempengaruhi Atau Tidak Jika Itu Terpengaruhi Secara Tinggi Itu Berarti Pasti Mungkin Terjadi Hubungan Yang X Dan Y Sehingga Yang Diharapkan Dalam Penelitian Adalah Tidak Terjadi Multikol Linear Tidak Di Antara Variable Independent Itu Tidak Terjadi Keterpengaruhan Atau Hubungan Seperti Itu Ini Yang Dimasukkan Di Uji Multikol Linear Di Tabel Ini Diperoleh VIF Lebih Kecil Dari 10 Berarti 3,381 Lebih Kecil Dari 10 Dan Nilai Torian Sance Ini 0,2 Ini Lebih Besar Dari 0,1 Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Di Model Ini Tidak Terjadi Multikol Linear Berarti Tidak Ada Keterhubungan Antara Variable Independent Seperti Itu Ini Untuk Yang Uji Multikol Linear Nah Kemudian Kayak Ini Karena Tidak Ada Ris Kita Langsung Saja Diuji Linear Berarti Bebas Dari Berarti Data Sudah Baik Bebas Dari Multikol Kemudian Selanjutnya Adalah Keempat Pengujian Ini Bertujuan Keempat Uji Linearitas Pengujian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Apakah Hubungan Antara Variable Mengikuti Garis Linear Atau Tidak Jadi Nanti Garis Linear Nanti Lihat Saja Output Kita Langsung Saja Melakukan Ujinya Pertama Analyze Correlation 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 Menunggu 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 Oke Jadi Untuk melakukan Uji Linearitas Pertama Kita harus Melakukan Ini Analyze Compare Means Kemudian Kita Klik Means Nah Selanjutnya Di Halaman 93 Ini Kita Dependent List Kita Masukkan Penjualan Kemudian Setelah itu Independent List Juga Dimasukkan Nah Setelah itu Kita Lakukan Di Halaman 94 Ini Kita Menguji Means Kita Ini Option Nah Option Kemudian Pilih Yang Median Median Itu Kita Lihat Di Sisi Kanan Apakah Sudah Benar Main Number Of Case Dan Sander Deficient Berarti Sudah Sesuai Kemudian Kita Lakukan Test For Linearity Kita Klik Checklist Kemudian Klik Continue Setelah itu Kita Oke Nah Kita Lihat Di Anova Tabel Nova Tabel Nah Ini Nah Jadi Terlihat Bahwa Kepal Ini Berdasarkan Tabel Tersebut Berarti Tabel Yang Nova Tabel Ini Maka Hubungan Antara Variable Adalah Linear Yang Ditunjukkan Dengan Nilai Signifikansi Jadi Dilihat Signifikansinya Pada Deviasi From Linearity Berarti Ini From Linearity Berarti Ini Berarti Yang Kedua Ini Yaitu Memiliki Nilai Ini Berarti Yang Deviasi From Linearity 0,6 44 Ini Lebih Besar Dari 0,05 Untuk Jumlah Salesman Dan Penjualan Dan Untuk Yang Jumlah Outlet Itu Nilainya Adalah 0 0,19 Jadi Kita Lihat Dulu Ini Untuk Yang Jumlah Sales Itu 0,644 Ini Lebih Besar Dari 0,05 Kemudian Untuk Yang Jumlah Outlet Itu Juga 0,619 Lebih Besar Dari 0,05 Jadi Ini Dapat Dikatakan Bahwa Data Tersebut Sudah Linear Jadi Sudah Searah Seperti itu Kemudian Kemudian Untuk Yang Kelima Adalah Uji Autokorelasi Kita Lihat Dulu Apakah Ada Oke Kita Bisa Menggunakan Data Ini Uji Autokorelasi Ini Adalah Ini Halaman Yang 95 Masalah Autokorelasi Sering Terjadi Pada Data Time Series Berarti Data Yang Bertahun-tahun Tapi Datanya Sedikit Seperti itu Data Bertahun-tahun Misalkan Data Kita Gunakan 2015 2016 2017 2018 Itu Time Time Series Jadi Bertahun-tahun Tapi Data Yang Digunakan Sedikit Data Cross Section Sedikit Cuma Dua Variable Sedangkan Data Cross Section Ini Jarang Terjadi Jadi Kita Menggunakan Dua Variable Sehingga Uji Ini Tidak Wajib Dilakukan Pada Penelitian Yang Menggunakan Data Cross Section Penelitian Yang Dilakukan Hanya Pada Kurun Waktu Tentu Dan Biasanya Menggunakan Questionnaire Jadi Untuk Data Yang Questionnaire Itu Tidak Dilakukan Jadi Kemudian Untuk Uji Dilakukan Dengan Uji Durbin Watson Atau Uji Nagrang Multiplayer Atau LM Kemudian Ada Uji Statistik Dan Uji Rantes Ada pun Langkah-langkahnya Dalam Analisis Autokorelasi Sebagai Berikut Nah Kita Kemudian Kita Langsung Saja Analyze Regression Kemudian Linear Di Halaman Ini Sudah Sesuai Sesuai Dengan Halaman 96 Kemudian Di Halaman 5 Kita Akan Melakukan Uji Durbin Watson Kita Klik Statistik Nah Kita Melakukan Uji Durbin Watson Ini Diklik Ini Estimasi Karena Ini Mengukur Tingkat Regresi Koefisien Regresinya Kita Berarti Kita Klik Untuk Estimasinya Durbin Watson Model Fit Dan Kol Linearity Kita Klik Continue Dan Kita Langsung Klik OK Nah Di Model Summary Nah Model Summary Berarti Yang Ini Ini Kita Bisa Menjadi Dasar Model Summary Ini Sebagai Dasar Penilaian Atau Korelasi Disini Dijelaskan Bahwa Lama 97 Ini Pengambilan Kesimpulan Atau Kerelasi Sebagai Berikut Lihat Nilai Durbin Watson Dijelaskan Disini 2,287 Sehingga Menentukan Nilai Batas Yaitu 1 1A 2K Jumlah Variable Bebas Dan 3N Jumlah Data Dan DL Ini Batas Batas Bawah Dan Untuk 4MDL Ini Terus Kemudian DU Batas Atas Dan 7 Itu 4MDU Jadi Ini Bentuknya Seperti Diagram Seperti Yang Tutel Itu Kan Nanti Saya Share Saja Di Grup WA Atau Di GCR Bentuk Dari Yang Dimasuk Di Halaman 97 Ini Nanti Saya Share Saja Karena Saya Langsung Menginterpretasikan Saja Yang Poin C Itu Interpretasikan Hasil Dengan Membandingkan Nilai Durbin Watson Dengan Kriteria Nah Ini Kriteria Nomor 97 Ini Bila Nilai Durbin Watson Lebih Kecil Daripada DL Itu Artinya Terjadi Korelasi Positif Kedua Bila DW Berada Di DL Dan DU Berat Hasilnya Tidak Dapat Disimpulkan Kemudian Untuk Ini Sampai Kepada Nomor 5 Bila Nilai DW Durbin Watson Lebih Besar Dari 4 Men DL Artinya Terjadi Autokorelasi Negatif Nah Di Alaman 98 Ini Nah Ini Bentuknya Seperti Ini Sebenarnya Bentuknya Seperti Apa Bentuk Gunungan Itu Kan Nanti Kita Bisa Menilai Ada 0 Di Alaman 97 Ini Digambar 4,47 Ini Gambarnya Ini Dari 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 Kasus Itu Analis Pengaruh Jumlah Salesman Dan Outlet Terhadap Penjualan Ini Diketahui Bahwa A Itu 5% Tentikan Tadi Probabilitas 5% K Itu Dua Karena Variable Bebas Itu Ada Dua Jumlah Sales Dan Jumlah Outlet Kemudian N Jumlah Responden Itu Ada 8 Dan Nilai DW Adalah Durbin Wads 2,287 Kemudian Nilai DL DL Adalah Ini Sesuai Di Buku Ini 0,5591 Sampai Kepada Part DL Ini 3,441 Ini Menggunakan Apa Menggunakan Grafik Nanti Saya kirim Saja Di Itu Nanti Bisa Langsung Dibandingkan Itu Yang C Itu DU Yaitu Nilainya 2,229 Berarti Nilainya Berada Di Kiritira K4 Yaitu Dinilai 4 Men DU Dan 4 Men DL Sehingga Hasilnya Tidak Dapat Disimpulkan Nanti Kita Bisa Lihat Di Grafik Nanti Saya Berikan Di Saya Share Di Grup WA Gambarnya Ini Di Halaman 99 Nah Ketika Ini Tidak Bisa Disimpulkan Maka Langkah Selanjutnya Kita Akan Mengelakukan Pengobatan Autokorelasi Nah Ini Caranya Mengubah Dialaman 99 Mengubah Data Mentah Semua Variable Kedalam Bentuk Logaritma Natural Atau LN Nah Ini Kita Ketika Terjadi Non Kok Tidak Normal Kita Melakukan LN Learn Jadi Logaritma Dilock Intinya Seperti Itu Kita Tidak 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 Tidak